Saya akan balik ke informasi lain yang menjadi sorotan pemirsa. Ratusan pelajar di Kota Bekasi, Jawa Barat terlantar usia tertipu travel bodong. Mereka gagal berangkat menuju kota Yogyakarta dalam kegiatan perpisahan dan studi tur tahunan. Dua orang perwakilan travel yang datang ke sekolah nyaris menjadi bulan-bulanan orang tua siswa yang marah. Lantaran anak-anak mereka gagal berangkat studi tur pemirsa. Ratusan siswa man satu Kota Bekasi pada Kamis malam telah berkumpul di sekolah untuk diberangkatkan ke Yogyakarta. Namun bus yang semestinya menjemput tidak kunjung data. Pihak travel juga disebut belum menyiapkan penginapan untuk 285 siswa yang akan berangkat. Padahal pihak sekolah telah menetor pemairan ke pihak travel sebesar 400 juta rupiah. Dan kasus dugaan penimpuan ini kini dalam penanganan kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polis Metro Bekasi Kota.